Baik, jumpa lagi kita di Berbagi Matematika Pada pertemuan kita hari ini yang akan kita bicarakan adalah mengenai AKM Assessment Competency Minimum Bagian-bagiannya nanti yang akan kita bicarakan itu adalah Literasi Numerik Di bagian numerasi numerik ini Ada bangun datar, bangun ruang, perkalian, bilangan bulat, ukuran, kecepatan, volume pecahan, statistika Dan banyak lagi yang lain yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya Dan untuk pertemuan kita hari ini adalah Akan kita bahas mengenai bangun datar Baik, segera saja kita mulai bangun datar itu Yang pertama adalah persegi Di mana kita tahu kalau persegi itu adalah bahwa panjang rusuknya semuanya sama Jadi kalau saya misalkan S berarti luasnya sama dengan S kali S atau sama dengan S kuadrat Kemudian kelilingnya sama dengan 4 kali S Yang berikutnya adalah persegi panjang Di mana persegi panjang itu dua pasang rusuknya Kalau di C saya misalkan P C B saya misalkan L Maka luasnya dapat kita cari L sama dengan P kali L Dan kelilingnya sama dengan 2 kali panjang tambah lebar Yang berikutnya adalah mengenai segi 3 Jadi kalau segi 3 ini tentunya sisi-sisinya A, B, C Maka luasnya dapat dicari dengan setengah alas kali tinggi Jadi alasnya tingginya ini T Dan kelilingnya tentunya kita jumlahkan semua rusuknya Berarti K sama dengan A tambah B tambah C Yang berikutnya adalah trapezium Di mana kalau trapezium itu sepasang sisinya sejajar Jadi kalau misalkan yang sejajar itu adalah A, B dan D, C Maka luasnya dapat dicari setengah Dikali A, B tambah C, D Dikali tingginya T Dan kelilingnya tentunya kita jumlahkan aja semua rusuknya ini Berarti dalam hal ini K sama dengan A, B tambah B, C tambah C, D tambah D, A Yang berikutnya ada jajar genjang Saya beri namanya disini adalah A, B, C, D Jadi luasnya dapat dicari dengan alas kali tinggi Sementara kelilingnya jumlahkan semua rusuknya ini Berarti A, B tambah B, C tambah C, D tambah D, A Atau bisa kita buat menjadi 2 kali A, B tambah B, C Berikutnya adalah bilaki tupat Di mana bilaki tupat ini panjang rusuknya semuanya sama Maka kalau AC saya misalkan diagonal pertama Dan B, D adalah diagonal kedua Maka luasnya dapat dicari setengah kali D, 1 kali D, 2 Sedangkan kelilingnya karena panjang rusuknya tadi semuanya sama Berarti K sama dengan 4 kali A Kalau saya misalkan rusuknya adalah A Yang berikutnya adalah layangan Layangan luasnya dapat dicari dengan setengah D, 1 kali D, 2 Jadi ini D, 1, AC, D, 1, B, D sama dengan D, 2 Panjang rusuknya itu sepasang-sepasang sama Berarti kelilingnya dapat dicari dengan Kalau IC sama dengan A Dan AD sama dengan B Berarti 2 kali A tambah B Yang berikutnya adalah mengenai lingkaran Di mana kita tahu lingkaran itu Kalau jari-jari-jarinya R Maka luasnya dapat dicari dengan L sama dengan P R Kuadrat dengan P itu sama dengan 22 per 7 Dan kelilingnya sama Dapat kita cari dengan K sama dengan 2P R Atau sama dengan P D Nah jadi itu rumus-rumus yang akan kita pakai Dibangun datar ini untuk mengerjakan soal-soal Tentunya nanti soal-soalnya akan dibuat adalah dalam bentuk cerita Jadi kalau kita malas membaca Maka kita tidak akan bisa menjawab soal AKM ini Seperti ini misalnya disajikan sebuah cerita Jadi harus kita baca ceritanya seperti apa Lalu kita lihat soalnya Misalnya soalnya seperti ini Jika ukuran atap rumah paman bersegit Berbentuk trapezium dengan panjang kedua sisi sejajarnya 8 meter dan 12 meter Dengan jarak antara sisi sejajarnya 5 meter Maka berapakah luas atap rumah paman Jadi kalau kita lihat yang ini berarti Kalau trapezium tadi Ini Berarti Kita sudah dapat tadi Berarti luasnya sama dengan setengah AB tambah CD Dikali T Berarti setengah kali 8 tambah 12 Kali 5 Berarti setengah kali Berarti setengah kali 8 tambah 12 Kali 5 berarti Sama dengan 50 Berarti jawabnya adalah A Kemudian kita lihat yang kedua keliling alaman rumah paman adalah berapa Jadi kalau kita lihat di teksnya itu bahwa rumah paman ini adalah berbentuk segitiga sama sisi Panjang sisinya 4 Berarti kalau sama sisi berarti kita lihat segitiganya Berarti panjang rusuhnya Berarti panjang rusuhnya semuanya sama Berarti kelilingnya dapat dicari A tambah B tambah C Berarti 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12 Berarti jawabnya adalah A Kemudian berikutnya Paman Abdul membajak sawahnya dengan mengelilingi sawahnya sebanyak 4 kali jarak yang ditempu Paman adalah Jadi kita lihat dulu ukuran tanahnya itu tadi Di teks itu adalah 12 kali 6 Berarti kita persegi panjang tadi lihat Kalau persegi panjang tadi Berarti panjangnya 12 Lebarnya 6 Maka keliling ini saja Kalau dia mengelilinginya 1 kali 2 kali panjang tambah lebar Berarti 2 kali 12 tambah 6 2 kali 18 sama dengan 36 Maka jaraknya yang ditempu adalah Karena dia 4 kali keliling Berarti 4 kali 36 Serem dengan 144 Berarti jawabnya adalah C Kemudian Yang berikutnya setelah selesai membajak sawah Paman menyuci tangannya di sebuah tempat penampah Penampungan air yang tutupnya berbentuk lingkaran dengan jari-jari 35 cm Luas tutup penampang air tersebut adalah sama dengan berapa Jadi tadi berbentuk lingkaran Jari-jarinya 35 Berarti yang ditanyakan Luas Luasnya tadi rumusnya adalah BR kuadrat Berarti 22 per 7 Kali 35 Kali 35 35 dibagi 7 sama dengan 5 Jadi 22 kali 5 kali 35 Sama dengan 3850 Berarti jawabnya adalah D Baik Itu saja untuk pertemuan kita hari ini Saya yakin Kalian sudah mendapatkan inspirasi Seperti apa model dari AKM Yang akan diujikan nantinya Jadi Persiapkan dirinya Masing-masing Pada pertemuan berikutnya Akan kita bicarakan mengenai Bangun ruang Jadi Tonton terus Jangan sampai ketinggalan Dan persiapkan Banyak Membaca Karena Ujian nasional tidak ada lagi Nanti Yang ada adalah AKM Itu saja untuk pertemuan kita hari ini Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Sampai jumpa di pertemuan